Agar kita mensyukuri dari ni'mat yang manusia berikan kepada kita Maka telah datang di dalam hadith yang lain dari sahabat Abdillah ibni Umar Maka telah datang diriwayatkan dari dua jalan ataupun diriwayatkan dari jalan yang pertama Dikeluarkan oleh ashab sunan dari Al-A'mas, An-Mujahid, An-Ibni Umar Maka berkata Rasulullah Maka hadith ini barakallahu fikum maknanya Barang siapa seorang muslim atau seorang manusia yang berbuat baik kepada kalian Maka fakafi'u wajib bagi kalian untuk memberikan balasan baik atasnya Maka jika kalian tidak mempunyai apa-apa untuk memberikan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik tersebut Maka cukuplah dengan mendoakannya kebaikan Maka seakan-akan doa ini adalah sebagai balasan atas kebaikan tersebut Maka hadith ini dikeluarkan Imam Abi Daud dan yang lainnya dari jalan Al-A'mas, An-Mujahid, An-Ibni Umar Maka semua rujanya Sikor, Al-A'mas, Imam Sulaiman Ibn Mihram Namun dia mudalis Namun telah datang di riwayat Imam Ahmad Dari jalan Lais, An-Mujahid, An-Ibni Umar Dan Lais disini bukan Lais Ibn Sa'ad Karena disini lebih tinggi rutbahnya Dita bapaknya lebih tinggi Maka dia Lais Ibn Abi Sulaim yang doi Maka dari dua jalan yang daif ini bisa naik kepada derajat yang hasan Maka di hadith yang hasan ini Nabi memerintahkan kita agar kita bersyukur Atas kebaikan manusia yang berbuat baik kepada kita Kita balas dengan apa? Seperti kebaikan orang tua kita Yang bagaikan udara kenikmatannya Dan seperti ustad-ustad pembimbing kita Yang seperti mata air Yang mengalir kenikmatannya atas kita Maka kita balas dengan apa? Dengan harta Jika kita mempunyainya Kalau tidak Maka balaslah dengan doa-doa kebaikan Atas mereka Doakan kedua orang tua kita Doakan guru-guru pembimbing kita Dan Doakan kepada semua orang yang membantu Kepada kebaikan di dunia Sebelum hari akhir Kepada kita Dengan doa-doa kebaikan Terima kasih telah menonton!